jeruk buahnya kayak gini, yang merentul kayak gini. Nganti abad aku nyonggok nih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Kabupaten Padi yang saya banggakan, saya Sudiwo anggota DPR RI yang juga sebagai calon Bupati Padi pada pemilihan 2024 ini. Saya telah berwisata. Nenggone Kebun Jeruk, Desa Sunian, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Padi. Kebetulan saya berkunjung di sini, Pak Ingi Sunian, ada waktu, bisa ngancani aku, bisa ngedampingi aku. Yang punya jeruk, Pak Karyo, Sengopeni, Pak Ngateno, juga ada di sini. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Jeruk buahnya kayak gini, yang merentul kayak gini. Nganti abad aku nyonggok nih. Ini, Nenggone Kabupaten Padi ternyata ada produk unggulan, potensi besar seperti ini. Dan seperti ini, kebun ini, itu puluhan titik, lebih dari 30 titik menyebar, Nenggone Desa Sunian. Malakanya lumprah kalau Desa Sunian ini ditetapkan oleh Bupati sebagai desa wisata. Nah, ini nanti akan kami kembangkan, saya bantu marketnya, pemasarannya di kabupaten-kabupaten yang lain. Akan saya bangun akses jalan menuju ke sini, supaya desa wisata menjadi destinasi wisata yang betul-betul menjadi unggulan untuk Kabupaten Padi. Ini tak pedih ya? Ya. Orang-orang siji, tekan parkirnya, bayar sepuluh, ya wuk murah. Mereka makan sebuah AC. Oh, piye coba. Makanya Pak Karyo, pemiliknya Pak Karyo ini. Goyok ini kio piye. Ini yang kecut Pasti ketok Orang bisa dihabisi Ini manis Itu ya ketok Orang bisa dihabisi Orang bisa direkayasa Ini metik Malah hurung ngerti Ini jane wiswaya mateng Pokoknya tak petik Nyatanya ketoknya ya mateng Asake ya Manis luar biasa manis Menurutnya Wang pati tulung lah Tuku jeruk Sing soko jeruknya wang pati Ketoknya kuliteng ini Ngerasanya manis Sing kuliteng kincelong Rupanya oran kincelong Soko luar negeri Ternyata masih kalah manis Dengan jeruk ini Kita beli itu Rasanya Bukan beli kulitnya Kasingnya Pati nanti Akan saya beri Satu pemahaman Masyarakat pati Tukuwo jeruk Mangano jeruk Soko jeruk Ewan pati Baik Ya Ini Nyatanya manis Ini Ini kecut Ramungin aku Ini yang manis Ini gitu Tolong Warga pati memberikan dukungan Terhadap produk Produk Perang pati sendiri Ya Ya terima kasih Pak Ingki Aku matur nuwun Tekat masuknya pak Tekat masuknya Sepuluh hewu wis Sepuluh hewu Tekan sak parkir Melebu Makan sak puasnya Kalau mbak Pak pulang Per kilonya Rp15.000 Orang larang lah Aku matur nuwun Pak Ingki Pak Ingki Dengan kerja kerasnya Bisa memperdayakan Masyarakat Sehingga bisa seperti ini Pak Karyo juga Perdulik Terhadap potensi Sehingga Kebun jeruk Luar biasa Gih Makasih Terima kasih